Intro Terima kasih pemirsa Anda masih di Skeksa Bengawan Pemukiman warga Kabupaten Tuban kembali diteror sejumlah ular berukuran besar Seekor ular jenis piton sepanjang 4 meter masuk ke pekarangan rumah dan bersembunyi di dekat kolam ikan Proses penangkapan berlangsung menegangkan Hewan melilit itu terus berontak dan berusaha melawan sehingga menyulitkan petugas Seekor ular jenis piton sepanjang 4 meter masuk ke pekarangan rumah dan bersembunyi di dekat kolam ikan Milik Abu Naim warga desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Minggu Sore Saat tidak dievakuasi, hewan melata ini berusaha melawan dan melilit tangan petugas Namun setelah beberapa menit beradu tenaga, petugas berhasil menenangkan ular tersebut Karena dapat membahayakan anak-anak, akhirnya petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular besar tersebut dengan memasukkannya ke dalam karung Untuk kemudian dibawa ke kantor dina Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji Kemunculan ular besar di pemukiman warga ini cukup meresahkan warga Tak hanya terlihat lewat, ular juga kerap menyatroni kandang ternak dan rumah-rumah warga Bahkan sejumlah hewan ternak dilaporkan hilang, seperti ayam dan unggas Terhitung sejak awal bulan Januari 2024 hingga kini, sudah ada sedikitnya 151 ular jenis piton dan kobra Berhasil ditangkap petugas Damkar Tuban Ya, kemarin kami berdapat laporan dari warga Banyuran Bahwa di kolam renangnya ada ular jenis piton Mendapati laporan tersebut, kami berdugas ke lokasi Dan teman-teman berhasil dalam waktu cepat mengevakuasi ular tersebut Itu ukuran berapa Anda mulai? Nah, sekitar panjangnya 3 meter lebih, 3,5 Itu posisinya tepat berada di mana, ularnya? Iya, posisinya mau masuk kolam Jadi sebelum masuk kolam, jadi ketangkapnya di luar kolam Mau masuk ke dalam kolam Dan dalam satu bulan terakhir ini, eh dalam perjanuari ini sudah berapa ular yang diaman? Sampai hari ini kami sudah berhasil mengevakuasi sejumlah 151 ular jenis piton dan kobra Tapi paling banyak di ular pitonnya Itu jenis piton gak nih? Piton Terus itu sekarang diapakan dengan mahal gunung? Sekarang ditaruh di kandang Di kandang Makudanggar Untuk rencananya? Rencananya nanti kita akan koordinasi sama BKSDA Kemudian juga kita menjalin komunikasi sama perutani Terkait dengan untuk mengembalikan kapitannya Biar ekosistem di hutan, ekosistem di lahan-lahan tertentu ini bisa terjaga Untuk sementara puluhan ular yang tertangkap di karantina dalam sangkar besar di kantor Damkar Kabupaten Tuban Ular tersebut rencananya akan dilepaskan kembali secara bertahap ke habitatnya di kawasan hutan Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban Terima kasih telah menonton!